Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Juan Kuniawan Kali ini saya akan meriping sebuah action camp yang baru saja saya pesan kemarin Jumat Dan sekarang hari Minggu sudah sampai Dan jasa antarnya menggunakan secepat, cukup cepat ya, dua hari sudah sampai Action camp ini seharga 400-500 ribuan, cocok untuk para pemula untuk kegiatan membuat konten-konten seperti motor float atau lainnya Oke, kita mulai unboxing Dan ini dia sang action camp Dari Frika, type B Pro 5 Alpha Edition, Lite, sudah Apple HD, dan support Wifi Untuk speknya 16MP Formatnya AVI Dan untuk foto JPEG Lensanya 140 derajat Lalu layar 2 inci LCD Port, microUSB, dan microSD Support Wifi MicroSD up to 32GB Lalu untuk baterai 900mAh Terus ma Dan ya ini Untuk aksesoris cukup lengkap ya Langsung kita buka saja Untuk melihat isi dan baterainya Dan ini dia baterainya Kecil ya Langsung saja kita coba untuk menyalakannya Ternyata kata memori belum terpasang guys Kita coba Mengasukkannya Dan ini saya matikan dulu Dan memasukkannya Di sini ya guys Oh iya Oh iya Ini plastiknya belum terbuka Dan ini juga Masih ada plastik pelindung Lalu di depan Lalu di depan ada Tombol power Dan ini tombol untuk Zoom Atau Cursor Dan ini tombol Shooter Di bawah Ada tempat baterai Lalu ada Forge USB Dan untuk Micro SD Sekarang kita coba Masukkan Micro SD Dan menyalakannya Dan beginilah Tampilannya Langsung saja Kita ke menu setting Dengan Mengklik Tombol power Beberapa kali Dan ini dia Menu setting Untuk resolusi Saya pilih 1080p 0p Untuk exposure Nanti saya coba Minus 1 dan Minus 2 Deteksi gerak Off Rekaman loop Off WDR Mati Rekam suara OK Nyala Tombol tanggal Nyala Ukuran gambar 16MP Kualitas gambar Fine Mode Perekaman Single Shot Ketajaman Normal ISO Saya lewat Anti Getar Yes Wide Lens Untuk foto Frekuensi Saya lewat Screen Shaper Kapamak Rotasi Daya Mati Otomatis Off Tampilan bahasa Indonesia saja Punya Bip off Tanggal dan waktu Nanti saja Dan ini Untuk menghubungkan Dengan smartphone Ya Berikut dengan kata sandinya Ini untuk menghapus data seperti video dan foto dalam action cam ini Lalu format untuk memformat micro SD pengaturan awal untuk mereset pengaturan seperti semula lagi Dan kita lihat bagaimana hasilnya seperti ini Di 1080 渗onde Mas�� Angin Intro S Ada Display Tengah Terima Terima Tengah Terima Saya Terima Tengah 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 S포 sevent Tengah Hai bagi saya hasilnya cukup memuaskan ya dengan harga 400-500 ribu ya bahkan 1 juta saja tidak sampai guys cukup lah untuk membuat konten-konten jadi begitulah kira-kira sedikit review dari Bika Bepro Oppo Edition Lite jika ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar dan sekian review dari saya terima kasih jangan lupa like share comment dan subscribe thank you guys